Musik Jazz memang memiliki tempat tersendiri di kalangan pecinta musik di Indonesia. Dan ada banyak sekali festival musik jazz yang digelar dengan berbagai tema. Dan salah satunya adalah Jazz Market by the Sea. Bertempat di Taman Bagawan Tanjung Benoa Bali, event ini merupakan acara berbasis komunitas tahunan yang menampilkan bakat dari Indonesia melalui musik, seni, pendidikan, dan kegiatan sosial. Selain musik jazz, acara ini juga dimeriahkan dengan banyaknya kios-kios pasar yang menampilkan makanan-makanan, minuman yang menyegarkan, kerajinan, hiburan, dan banyak kegiatan lain untuk anak-anak. Jazz Market ini dibuat karena kita ngerasa there's so many talented musicians di Indonesia. Dan kita ngerasa bahwa mereka tidak ada banyak wadah yang bisa meng-showcase the talents. Jazz Market by the Sea sendiri, kita sebenarnya we're passionate about three different areas. Yang salah satunya obviously the jazz, is the music. Yang kedua the market, which is the trade, the bazar, showcasing Indonesian products. Yang terakhir, yang tahun ini kita recently newly developed adalah The By The Sea, which is creating awareness mengenai the richness of Indonesia's natural heritage. Benang merah dari ini semua obviously is all about Indonesia, and it's all about celebrating Indonesia and everything that Indonesia has to offer. Dari people, culture, nature, and so. Makanya dia akan setiap tahun at the tanggal 17 Agustus weekend. Dan tahun ini, tahun keempat, which we are so excited about. Tema tahun ini adalah celebrating Indonesia's heritage. Yang dimaksud dari ini adalah heritage kita tidak hanya yang cultural, tapi juga natural. Karena we feel there's a lot of emphasis on the cultural side, tapi very little on nature and biodiversity. dari segi line-up, we have an amazing line-up this year. Salah satunya Krakatau Reunion. Ini adalah pertama kali of the reunion performance di Bali, since they reunited, so we're very excited. Dan ada Tulus. Berikutnya ada Monita Tahalea, Gugun Blues, dan Alexa. And many-many more talenta yang dari luar Bali juga. Ada yang dari Malang, Jogja, dan lain-lainnya. Aktivitas lainnya seperti biasa, di Jazz Market seru sekali. Ada selain bazar, ada kids area, full of engaging activities, dari face painting, pottery, nail art, dan selanjutnya. Dan tahun ini yang seru juga, tahun pertama kita adakan Green Corner, karena yang tahun ini, tahun pertama yang we are more environmentally sensitive. Jadi tahun ini juga kita menyediakan waste management program, di mana kita, we will be recycling, dan kita akan juga mengukur sampah yang ter-create dari Jazz Market tahun ini. That's why the festival has been endorsed by Kementerian Lingkungan Hidup, which we are very, very proud of. Dan ke depannya, kita, we want to try to be zero waste event. Hari Sabtunya kita ada grape crushing di pantai, jadi kita bersama-sama dengan yang lain, bisa menginjak-menginjak anggur to make wine, dan tahun depan, anggurnya akan di-display, and it will be bottled as sparkling wine. So, all good fun, and we're very excited about the fourth Jazz Market by the Sea 2014 this year. Ini kali pertama Alexa main di Jazz Market by the Sea, atau acara jazz manapun, ini pertama kalinya Alexa berjazz-jazz riah, Jadi, apapun yang kami lakukan di atas panggung nanti, mohon dukungannya, lahir batin, karena ini perdana. Yang pasti sih, apa, setelah kita masuk ke sini, pengen banget, mudah-mudahan ini acara nggak akan berhenti di sini, sampai 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan, bisa jadi ikon jazz garden party di Bali. Ya, kesan-kesannya, enak sih, tempatnya oke, banyak makanan, terus udah gitu ada lagu-lagunya juga, terus enak buat hangout, terus oke lah, oke banget pokoknya. Ini baru pertama kali saya ke Jazz Market di sini, di Benoa, terus terang sih cukup surprise juga ya, ternyata acaranya, buat saya sih acaranya sukses dan rame, dan mungkin crowd-nya itu juga crowd yang cukup hip, dan apa sih, cukup ngasih lihat, kayak gaya hidupnya di Bali sekarang ini, dan acaranya santai juga, makan-makanannya enak, saya harap sih di tempatnya kan juga udah oke banget, jadi, moga-moga di depan ada, ada jenis banyak jenis acara lain kayak gini, dan ini juga, buat family bagus banget, gitu. Yeah, we like the festival very much. It's really nice here, the food was good, and we didn't try more yet, but it was fine. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!